Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut ya dari sesi yang sebelumnya kita akan mulai bekerja untuk membuat obyek 3d unit rumah ya kebetulan ini ada proyek bikin rumah nanti untuk file AutoCAD nya akan saya sertakan di deskripsi silahkan download dan kemudian bisa langsung praktek sambil menonton video Oke ini kebetulan AutoCAD sudah saya buka eh emangat ini denah unit pojok eh bukan ini bukan ini sebentar-bentar ini open tipe tingkat nah jadi kebetulan saya ada proyek bikin rumah tipe tingkat yang perlu diperhatikan eh ketika sebelum kita mengimport ke 3dmac itu kita harus menyamakan satuan yang ada dari AutoCAD ini dengan 3dmac kebetulan saya biasa waktu saya menggunakan satuan cm jadi setiap unit satu unit adalah satu cm oke nah bagaimana cara ketika kita mendapatkan proyek dari orang lain yang workflow nya enggak sama maka yang perlu diperhatikan kita harus menyamakan dulu terus apa saja yang dibutuhkan di dmac itu hanya lain-lain garis dinding sama posisi-posisi pintu yang objek-objek pendukung ini nanti akan kita hapus Oke kita mulai dulu sekarang kita hapus dulu semua eh objek-objek yang enggak penting yang nanti malah mengganggu kalau kita impor sekalian jadi ini kita hapus dulu semua kalau posisi ters ini tetap teks-teks juga dihapus ini kita hapus semua oke oke jadi tadi saya cepetin ya untuk menghapusnya nah ini sudah saya hapus semua eh lantai satu ini lantai dua terus langkah kedua kemudian langkah berikutnya yaitu kita jadikan semua objek ini jadi satu layar nah kita pilih aja salah satu layar satu jadi oke kita samakan terus untuk mengetes satuan yang digunakan oleh drafter atau arsitek yang mengirim proyek ini kita bisa cek saya biasanya pakai ukuran tempo jadi klik ini kita klik 15 15 itu ternyata nah dari sini kita bisa tahu bahwa dia pakai eh satuan meter maka kita tinggal menreskill dari gambar AutoCAD ini supaya ukuran tempat itu ya segini ya bikin kali 10 masih kurang berarti kali 100 ya berarti kali 10 lagi nah maka 15 unit adalah 15 cm ini ya Pak saya klik 15 nah ini sudah sama dengan satuan yang ada di AutoCAD kita kalau sudah kita save us ini save us nah ini tipe tingkat ini sudah kita bikin tingkat Max gitu jadi itu untuk export ke 3dmac udah kita save masalah versinya enggak masalah sepanjang AutoCAD kita masih support ya udah kita tutup AutoCAD kita kembali ke layar 3dmac nah ini kita masih kosong untuk memulai dari awal kalau ini masih ada bekasnya sampah yang tadi latihan kita bisa klik-klik file kemudian reset the skin has been motivated same and save nah saya ingin bener-bener baru nah kembalikan layarnya jadi eh layar banyak kita klik top yang bagian sisi kiri atas kemudian kita tekan sudut kanan paling bawah kemudian kita mulai import file import kemudian import lagi jadi bukan merge ya karena kita mau mengimpor obyek dari file dwg untuk dimasukkan ke 3dmac kita import kemudian kita cari file-nya kebetulan tadi sudah saya pindah ke desktop file-nya jadi file-nya ini tipe tingkat Max oke kita buka nah disini ada pilihan barangkali ada layar yang mau di skip eh toh nanti kalau memang nggak ada garisnya otomatis dia tidak akan terimpor atau diimpor dengan layar kosong nah tadi sudah saya simpan di kita klik ke satu di layar 1 maka biar mudah daripada kita milih satu-satu gini kita uncheck dulu di layar kemudian kita invert nah maka yang terpilih otomatis eh yang terpilih otomatis layar 1 kita oke hmm obyeknya ternyata jauh dari koordinat 0 untuk mengetahui koordinat 3dmac 0 nya dimana sedangkan obyek yang kita ini tidak kelihatan grid garis-garis untuk menggambar atau membuat obyek grid kita tekan G G itu shortcut untuk mengeluarkan grid nah kita tekan G ternyata masih belum keluar maka langkah berikutnya kita klik obyek cat ini kemudian lihat turun ke bawah nah disini memang dia terlempar jauh di koordinat yang mau nggak tahu ini udah tinggal tekan X kita ganti 0 kemudian Y kita ganti 0 juga kemudian kita klik di layar kemudian tekan Z untuk zoom 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 nah setelah zoom ini berarti seharusnya dia berada di koordinat X Y Z nya 0,0,0 kalau kita klik nah ini kan nah terus grid nya mana mungkin tadi masih belum terlihat jadi kita tekan G lagi nah dari grid ini kita bisa tahu bahwa file spilen 2d dena ini berada di koordinat 0,0,0 oke kalau sudah kita geser dulu posisikan ini kalau saya biasanya tak taruh disini ya buat teman-teman yang mau posisi lain ya silahkan tidak harus di titik 0 pokoknya di sebelah sini sudahnya kita tekan klik orbit kita lihat bentuknya nah bentuk imporan dari AutoCAD seperti ini kita sekarang mau membuat obyek rumah ini dari denahnya yang kita import dari AutoCAD nah kita mulai dulu tekan tekan T untuk top kemudian kita akan membuat line 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 itu kita berada di snap 2,5 jangan lupa ketika kita mau membuat obyek 3D rumah dalam posisi top tekan 2,5 kemudian klik nomor 2 sebelahnya geometri shift kita pilih line kemudian kita mulai dari depan klik nah eh misalnya kita mau mengklik di harusnya lurus di sebelah sini tapi ini eh nggak ada verteknya kita tinggal tekan shift nah dia otomatis dia akan urto kalau dia AutoCAD itu nah digoyang-goyang ke sini dia nggak bisa tapi kalau shiftnya nggak ditekan dia akan ikut goyang nah ini kita tekan shift biar auto sama garis di sebelahnya kita klik kemudian dia akan tetap mengklik di posisi sini kemudian kita terus ke belakang kita kesini kita kesini nah kita cukup bersenti sampai disini aja lurus sampai ini nah kembali kita tekan shift nah sudah setelah ini jadi untuk detailnya biasanya saya menekan ini harusnya 15 dari posisi sini ini apa gunanya eh nanti saja ikuti saja pokoknya kita klik kanan pilih refine kemudian klik vertek bikin kita bikin vertek lah bikin vertek di posisi tengah sini make point kemudian kita gerakkan ini ditumpuk di eh ditumpuk di vertek ujung ini kita mau menggerakkan dari sini 15 cm sesuai ketebalan ini searah kanan se searah koordinat X bagaimana caranya kita tekan F12 F12 maka akan keluar move transform kita tekan lagi hilang kita tekan lagi keluar oke terus disini ada kolom EJZ yang absolute code ada EJZ yang screen nah untuk untuk bekerja posisi ini kita pakai yang offset screen kita mau menggerakkan 15 derajat ke arah kanan ke arah X maka kita klik X ini kita masukkan 15 nah otomatis dia sudah bergerak ke arah sana kemudian kita juga mau di sebelah sini 15 cm sama kita bikin lagi refine kita klik kemudian kita geser ke sudut kita geser geser ke kiri kiri searah koordinat X maka min 15 enter nah sesuatu di enter maka dia akan pindah verteknya apa gunanya ini nanti kita akan tahu kenapa saya membuat vertek di sini dan kita butuh lagi vertek untuk lurusin dulu kenapa karena sebenarnya dinding rumah ini berhenti di sini sedangkan dinding ini dinding ini adalah dinding pakar belakang maka kita klik lagi refine harusnya kan dia berada di lurusnya sini maka kita tarik kita pindah ke sini kita mau gerakkan ke atas searah koordinat Y maka tinggal tekan di set screen Y ini 15 cm kemudian yang terakhir di titik sini ini harusnya posisi pakar belakang dari mulai dari sini maka kita butuh vertek lagi di sini kemudian kita geser ke sama intinya kita bergerak 15 derajat sampai di sini saya harap teman-teman bisa paham kalau enggak ya bisa diulang lagi sampai benar-benar paham oh iya kita select gini saya mau milih vertek ini tapi semuanya ikut select ini seperti di video yang pertama kita harus pakai window crossing ini supaya yang kita select yang lain enggak ngikut aja enggak ikut ikut oke kita klik window crossing kita pilih yang ini aja nah walaupun kena dia enggak ikut terselect kita setelah terpilih oh ini yang terpilih apa mas oh iya aku lupa ngasih tau yang dipilih ini segmennya jadi kembali lagi setelah ini tekan windows crossing dari lane kalau ini nunjukkan vertek kita mau ngapus yang garisnya kalau garis itu kalau vertek kan titik kalau garis ini adalah segmen kita pilih segmen oke kita hapus kemudian ini kita hapus lagi nah terus sebenarnya ini masih berupa satu 1 9 padahal untuk pekerjaan ini harusnya ini terdiri dari harus mutus jadi 2 9 maka bagaimana caranya kita pilih segmen lagi kita klik pada area sini kita klik lagi juga pada area sini kita tekan shift kita copy ya lane segmennya kita copy kita gerakkan naca lah disini ini kemudian yang lama kita hapus setelah di klik kita klik lane ini sama ini sambil tekan control kalau sudah kita tekan del nah setelah terhapus kita klik yang copy yang tadi kita geser ke posisi lama kemudian ini juga harusnya dinding terputus maka kalau tidak dia akan tetap ikut ikut oke kita sama seperti tadi tinggal copy terus sebelah kiri kita hapus yang asli jadi kita bikin yang bajagan atau kw udah nah sekarang ini sudah membentuk pola dinding habis ini terus diapain maslamat eh setelah lane ini kita pilih di modifier ya kita sambil select lane ya select lane ini pilih di modifier sweep sweep nah ketika sweep dia akan tadi cari obyek 2 dimensi akan menjadi obyek 3 dimensi sweep ini seperti apa kita bisa mulai pakai orbit lagi untuk melihat bentuknya sweep jadi apa sweep ini ini berbentuk L padahal kita butuh mau bikin dinding itu bentuk kotak maka kita tinggal pilih angle jadi di sweep selektif type disini pull in section kita pilih bar yang nomor 2 kita punya angle nah kita pilih bar kemudian untuk mengatur ketinggian dinding dan ketebalan kita turunkan lagi kita drag kita klik kiri kita drag ke atas di parameter ini ada length width corner radius nah kita pilih ketebalan length ini anggap length ini adalah ketebalan atau ketinggian ya oh ketinggian length ini ketinggian kita tingginya 400 sedangkan ketebalannya itu setebal 15 cm maka jadinya seperti ini nah pertanyaannya lah kalau gini kan dia kita jadi ngeser ngeser lah enggak jadi disini masih ada parameter lagi dibawahnya setelah kita masukkan apa ketebalan dinding sama ketinggian eh ada sweep parameter disini ada smooth dan smooth section dan smooth part smooth section dan smooth part ini digunakan kalau kita nge-sweep untuk obyek silinder jadi kita uncheck dulu kemudian kita pilih dari kete9 koordinat ini kita misalnya pilih yang ini maka dia akan rata kiri dan rata atas kalau pilih kita kita udah kita pilih tengah rata di tengah kita pilih atas jadi bisa bang saya harap teman-teman bisa memahami dari kata saya ini kalau bingung silahkan tanyakan di kolom komentar nah kalau kita milihnya ini dia akan berada di sisi luar tapi kalau kita milih ini dia berada di sisi dalam garis lain yang kita buat tadi kan di arah sini ini kalau kita matanya kita jule ini kita tutup nah ini garis yang kita buat dia berada di tengah garis tapi kalau kita pilih sini dia berada di dalam nah kita sudah selesai membuat dinding agar berikutnya kita bikin dinding dalam terus bagaimana caranya kita bisa pakai len yang tadi tinggal di copy- copy jangan lupa tekan top kemudian tekan zoom semua oh iya ketika mulai kerja dan dirasa dread ini mengganggu kelihatan terlalu rame kita tekan G lagi biar hilang biar belakangnya backgroundnya gelap setelah obyek ini pagar ini sudah terjadi kita balik lagi tekan segmen kemudian pilih garis yang putus tadi nah eh ya jangan lupa ini masih 2,5 ya snapnya harus hidup kita tekan shift kita copy lagi segmen ini ke sebelah sini terus kita pindah protect ini ke sebelah sini kita tekan lagi ini ke sini kita pindah protectnya sebelah sini oke sebelah sini ini kemudian ini kita copy sudah ini saya skip saja biar sampai ini selesai jangan lupa hidup kanan biar teman-teman juga bisa paham gimana kerjanya kita akan shift ini untuk jendela kita bikin segmen yang terputus kita pilih lagi kita geser lagi terus ini protectnya kita taruh ya teman-teman jika mau sambil nyanyi silahkan nyanyi atau ada yang mau sholawatan ada yang sambil makan silahkan nah ini kita harus ini nah terus untuk sebenarnya enggak harus penuh semua dinding yang dibikinkan karena saya membuatnya ini nanti ada kebutuhan untuk render interior maka saya buat kalau enggak ada kebutuhan render interior ya cukup bagian luar sini aja cukup sudah ini kita copy lagi ini sampai semuanya ter-cover ya teman-temannya ya guys oke disini ini biasanya ini oke kemudian per kamar mandi yang percetingan sudah nah ini disini oke kayaknya sih sudah nah sekarang kita klik lagi di sweep nah dinding sudah jadi teman-teman dindingnya sudah jadi seperti ini nah terus yang sini dindingnya gimana bos ya kita bisa ngopi lagi di salah satu ya balik lagi ke tekanan yang lain ini kita klik kesini kita copy pokoknya selain ngopi virtual juga ngopi beneran ini oke udah ini kita tadi sudah selesai bikin dinding untuk lantai 1 nanti lantai kedua tampak langkah berikutnya kita bikin untuk lantai untuk lantai oh ya ini kita bikin layar dulu ya kita bikin layar dulu klik ada gambar apa ya ayo lapis-lapis layar lah tapi mirip kok sama simbol yang ada di autofet kamu klik sini oke beser nah ini layar 1 ini layarnya cat ini kita rename aja biar nggak bingungin cat udah ini bisa dihide nah kalau waktu mau layar ada bisa dihide oke kita mau eh bikin layar ini kita kasih judul dinding nah kita tekan ini plus nah ini kita klik dinding oke kita sudah boleh dihidekan lantai nah ini sudah sekarang kita mau bikin obyek lantai kita bikin plus lagi sama ya kayak obyek lantai lantai oke kita bikin lantai eh terserah mau mulainya dimana supaya lebih gampang kalau kita sudah hampir ini tekan F3 biar jatuh air cream nah kita mulai dari sini jadi dari sini aja dari sini dan kita langsung ke belakang terus ke belakang sini ini pintu tembus oh iya kalau pintu keluar kan sampai sini ya harus mewati bussen lalu kamar mandi kalau mau kan gak kelihatan ini tiba belas ke sini aja lupa udah terus ini sampai erlong depan udah nah waktu garis terakhir ini dikasih pilihan close atau open ini ketika ini kita klik terakhir ini pilih close pilihan yes tekan yes jadi habis gitu tinggal di extrude pilih dimodifier lainnya ini masih posisi terseleksi kemudian pilih extrude eh anggap saja eh naik dari tanah 40 cm lah oke 40 cm nah ini adalah nanti untuk lantai kemudian untuk teras 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 oh ya teras kalau cuma kotak aja enggak perlu pakai LED kita bisa langsung rectangle oke klik rectangle snap di sini sampai sini kemudian di extrude biasanya kan kalau teras turun 5 cm setelah setelah 35 cm kemudian untuk sebagian belakang teras belakang oke dibikin sama extrude 35 nah ini ini biar warna sama ini belum dikasih material masih menyamakan warna aja ya klik di sini tekan control klik di ini juga yang teras sama kita warnai bagaimana apa ya oke habis itu kita bikin area rumput rumput di sini kita klik rectangle lagi karena bentuknya cuma kotak klik di sini sampai sini nah rumput ini jangan pakai dog atau jangan dihadir tinggal habis bikin rectangle kemudian klik edit poly atau edit mesh terus edit mesh terus warnai ini ini biar warnanya beda pas hijau aja biar kayak rumput beneran oke berikutnya kita bikin area rumput sini ini kayak undang-undang kan hmm oke lah tapi rumput dulu oke rumput tekan rectangle sampai di sini lagi edit mesh warna hijau klik di ujung sini bawahnya kunci inggris ini setelah itu ini ini kayaknya terapkan tangga ini deh tapi burak-buraknya atau terapkan tangga warnanya semen nanti materialnya tapi kita tinggal lagi dari sini ke sini lagi kan sudah 35 nah berarti kita ekstrup nya ekstrup 20 biarlah sip oke kalau sudah 20 kemudian nah sebenarnya untuk sebuah rumah itu kan pasti ada deck deck sampingnya carpot sama deck depan kita bisa bikin langsung klik line ya ini masih 2,5 terus ini ini kita tutup ini masih berada di top eh iya aku lali bro lali boss harusnya tadi kan kita bikin layer floor oh iya sudah bener bener bukan lali kok udah kita bikin ini ya kita bikin deck ini ya kenapa kok saya bikin sekarang karena nanti hubungannya dengan bikin di area sini ini lihat modelnya kayaknya decknya orang jalan dari arah sini di sini masuk kita bikin line dari titik sini ke titik sini ini ketebalan dengan ketebalan 15 cm kemudian tingginya berapa kira-kira 30 cm nah ini kan dia masih ngisi ke depan ini kita tinggal pilih nah dia otomatis pindah boss oke warnanya biar sama kita kasih warna ke duningan oke dan sekarang kita bikin ini ya apa padukan ini masih dua setengah posisi top ups dia tersnap ke depan kita balik aja kita 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 arahkan ke sini nah ini setelah setelah nah totalnya berapa kita bikin scriptnya apa ya apa 10 abis biar ini sama kita klik ini yang lebih pertama kecil sama kita buat buat jawis biar kayak konkret oke sip berikutnya kita bikin carport nah kalau kita bikin carport mau nales balik ke 2D kita bikin gini aja bos capek dari 2D nah ini kita harus tekan posisi snap di angka 3 kemudian kita klik rectangle kita klik di sudut sini ke sudut sini terus tebelnya ya 5 cm nantilah ya segini sudah nah sudah ini sudah terbentuk ini kemudian sekarang kita mau bikin perkusenan perkusenan itu tingginya berapa ya 250 setelah oke jadi 250 aja kita putuskan ketinggian 250 nah eh jangan sih tadi ini kan naik lantainya 40 cm berarti menu lantai itu berada di 40 cm kalau ketinggian 260 aja ya ber300 gimana bos asik kak kita bikin 300 aja jadi nanti ketinggian kusen itu jadi 260 nah setelah ini kan sudah bentuknya sudah mulai kelihatan ya kita tekan edit poly ya kemudian klik tanda panat cil ini klik nah pilih di polygon kita tekan F3 untuk bentuk warframe nah kalau misalnya kita mau kerja yang gak terganggu oleh obyek lain lantai ataupun ini biar gak bingung mas gimana caranya nah ini kita tekan ini terus eh ya gini ya jatan belanya F3 gini kemudian klik kanan disini di bagian atas wipot di bawah ini ada isolate selection mungkin kamu klik isolate selection gini ya atau kamu klik obyek dulu ini nah di bawah sini sebelahnya gembok ini ada gambar hijau yang ada garis-garis pinggiri gak tau apa namanya nah kamu klik sini ini isolate selection nah kita tinggal mulai mengajarkan khusus pasat bagian dinding ini saja tanpa diganggu oleh eh obyek-obyek lain oke pos lanjut eh balik lagi kita tekan klik polygon nah kalau kita mau mengklik polygon bagian bawah kan gak kelihatan kita harus eh tekan F3 pakai wireframe aja nah disini kita kelihatan kemudian kita mau menaikkan ini di atas dinding di angka 300 kenapa 300 karena ketinggian lantai 40 kalau ditambah kusen 260 jadi 300 betul oke siap klik F12 untuk mengeluarkan move transform setelah itu pada bagian sini tadi kan kita sudah bergerak di EG yang belum kita Z ini saatnya kita pakai yang Z ingat ya yang offset buat jangan ngotek-ngotek yang absolut buat oke pos tekan eh 300 tadi yang naikkan lihat dah nah 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 habis gitu kita tekan ini juga yang untuk percendelaan 300 nah oke kemudian masih banyak eh ini ini klik di bawah kalau gini kamu klik pertama itu yang kena ini kalau kamu klik dua kali itu yang kena yang bagian bawah naik 300 kemudian klik ini 300 terus ini gemela ini 300 bener gak ya bener itu untuk kamar mandi tadi samakan aja biar gak minum 300 oke setelah sudah nah tapi gini mas mas latem like di bawah jendela itu gak rata dengan lantai jendelanya itu masih naik 20 cm lah dari lantai itu gimana caranya oh ya untuk jendela itu kita balik lagi klik ya di panah kecil tadi tadi kan kita masih pakai poligonnya untuk naikkan-naikkan ini nah kita sekarang tekan elemen nah elemen kita klik objek ini ini sudah tiga snapnya pastikan ini tiga kemudian tekan shift untuk meng-copy nah kamu snap di bagian end point kamu drag ke bawah nah oke ini nanti untuk percendelaan ini juga butuh ini juga turun ini bakalnya nah ini turun di copy kesini nah terus kalau 20 cm dari lantai 40 berarti tingginya 60 dari 0 kita klik disini tertulis 100 100 meter 1 meter berarti harusnya 60 yang ini juga harusnya 60 oke kawan sudah selesai kita balik isolasi isolasi kamu cek lagi oke sudah berbentuk ini nah ini bentuknya sudah begindang oke sekarang kita bikin perkusen untuk kusen yang apa namanya kusen gendong ya pintu gendong kusen yang gendong sama jendela kita pakai line oke nah terus bikinnya gimana kamu tekan F kalau untuk bagian sini ini ya ke depan untuk depan kamu tekan F F 7 nah ini kan gak kelihatan tekan F3 oh masih gak kelihatan ya F F 4 hmm udah kalau saya sih bisa melihat garis pintu itu sama jel itu ini sini sini nah kita tekan 3 dulu kita bikin rectangle 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 kita bikin snap dari sini ke bawah ini ke ujung lantai ini untuk pintu kemudian kamu tekan ini jadikan 2,5 kalau 3 tadi gunanya apa kita mau posisi line yang kita buat itu nempel pada dinding biar tersnap termagnet ke dinding ke ujung dinding setelah itu kita ganti 2,5 kenapa biar dia tidak tersnap di pagar atau dinding bagian luar ini pastikan tindak ke 2,5 habis itu ini rectangle kita jadikan edit line kita pakai modify reduce line kemudian klik vertek kita jadikan verteknya ini yang bezir bezir corner ini dijadikan corner klik kanan nah dibawah ini karena ada ini kan posisi vertek sebagai bezir corner bezir corner smooth nah kita pakai yang corner corner nah kenapa ya udah ikut aja dah udah kemudian kita klik sepileng setelah tadi kan vertek jadikan corner kemudian kita pindah klik sepileng lalu kita tekan shift kita drag bagian sini nah ini kan jadi 2 kodak kemudian kita pilih segmen segmen ini diangkat ke atas ini sampai snap di yang ketinggian 20 dari lantai tadi udah kemudian yang bagian sini ini ditempelkan kesini nah ini jangan di jangan dilepas dulu eh selectnya ini kan posisi select di segmen yang kotak kedua ini kita drag jendela kemudian yang ini yang bawah ini juga kita drag nah dia jadi bentuk sebilen tapi mirip jendela pintu jendela setelah selesai kita pilih sweep sama kayak di dinding tadi nah tapi dia kan eh dapetnya di luar nih di luarnya dinding atau coba kita lihat secara label nah oh biar beda warnanya biar nggak membingungkan nggak kasih warna beda nah dia kalau kita tekan nano kan dia berada di luar dan eh dapet luarnya dinding yang perlu kita tekan di posisi sini ujung nah sampai pokoknya sampai ketemu kayak gila habis gitu ketebalannya kusen itu 5 cm terus kedalaman kusen bisa 10 bisa 15 atau 12 terserah oke kusen sudah oh ya diwarnain topat aja biar kayak kusen beneran oke nah sudah nah untuk nanti gambar 3D kalau bisa itu ada dia tuh nggak ngepress begini ya nanti efek bayangannya itu kurang bagus kalau buat renderan 3D kalau bisa itu dia berada di tengah-tengah dinding untuk bisa pindahkan klik F3 maka dia berada di wireframe wireframe ya wireframe nah dia kan berada di sisi depan sisi belakangnya agak ngowoh gitu nah kita pindahkan sebelum pindahkan ini snapnya pastikan di angka 3 dan kita geser kita pindahkan ke tengah oke setelah selesai selesai sekarang kita bikin pintu sama jendela bagaimana caranya tinggal kita tinggal kita isolate selesai nah ini untuk usainya aja kita bikin jendela di 3dmac ini ada fasilitas yang sewanger namanya door jadi kamu klik tinggal klik di geometri jadi kamu klik drop down yang ke bawah ini terus pilih door door itu ada pilihan pivot sliding sama pivot yang sering dipakai pivot sama sliding yang pivot juga orang itu bikin kandang sapi kayak pivot jadi kita akan pivot pivot nah untuk menggambar pintu itu atau jendela itu mulai ngekliknya tolong diperhatikan ngekliknya ini snap harus 3 kalau 2 setengah gagal nanti klik di sebelah sini ini jangan dilepas di drag ke sebelah sini dah ini boleh dilepas di drag lagi ke belakang di klik terus di drag lagi ke atas nah ini sudah jadi setengah pintu tapi ini ada frame nya ini harus kita hilangkan dan balik ke modifier di pintu ini ada create ini kita ancek nah maka dia hilang bentuk pintunya seperti ini selimaran kecil ini selimaran di sini ini thickness ketebalan pintu kita bikin 4 cm kemudian untuk sisi sisi kanan kiri dan atas kita bikin 10 atas ya untuk bawah 12 cukup gak atau 15 aja ya 15 nah isian panel ini tebalnya 0,25 kita bikin 1 biar pantas tapi segitu biar ada motifnya eh kita bikin ini panel nah ini kita bisa bikin pintu seperti ini 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 adalah ketebalan dimuntin pemuntin ini tebalnya coba kita bikin 50 pakai atau awis nah kita pakai yang panel vertikal aja kita kasih 5 banyak ini aja 60 kita jadi 640 nah sudah jadi pintu seperti ini keren gampang kan 3d mac habis itu kita bikin selimaran eh pintunya kita warna putih oh coklat keren kan habis itu kita bikin selimaran jendela sama kayak tadi klik di ujung sini di drag ke kanan terus ke belakang ke atas nah dia bentuknya masih mengikuti bentuk terakhir yang kita bikin karena kita bentuk-bentuk nah ini kita hilangkan caranya yang di panel vertikal kita jadikan satu nah tapi tebelnya selimar ini biasanya kalau pusen selimaran jendela itu sekitar 8 cm kalau aluminium ya 6 cm nah ini set atau top reel ini kita bikin 8 cm kalau pusen kayu ya jadi kalau bottomnya juga 8 cm nah posisinya kan harusnya selimaran itu di depan ini kok di belakang ini kita tinggal ada pilihan di flip flip swing kita flip swing dia akan lurus sama dia pindah ke depan nah yang bagus kalau buat obyek 3D biar nanti kalau kena shader ada bayangannya itu mundur paling tak 1 cm itu tinggal di parameter di bagian atas pilih dip ini kurangi 1 cm dari 10 menjadi 9 cm nah maka dia akan berbentuk seperti ini nanti untuk materialnya yang bagian sini akan jadi kaca terus kedebalan kaca itu ya 0,5 cm eh kita nanti oke nah sudah berbentuk untuk jendela oke sementara itu dulu kok panjang ini video ini nanti saya lanjut lagi untuk eh eh pembuatan kusen-kusen pintu dan jendela bagian belakang eh sementara ini bagian 1 ini dulu besok akan saya lanjutkan lagi untuk bagian kedua pembuatan kusen hingga sampai eh moga-moga sampai selesai ya sampai dinding selesai kemudian session berikutnya kita masuk ke material oke sekian dulu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati